Hai semuanya! Saya harap Anda memiliki hari yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Tidak ada, memiliki submarine adalah mimpi setiap negara. Carakteristiknya sebagai aset novel yang sulit untuk mengetahui, mencapai menghasilkan semua jenis warna dari torpedo ke ICBM, dan bisa menyerang ke musuh saja dengan kesempatan di sini, membuatnya aset strategis untuk nevi. Tapi mencoba submarine dream bisa mengambil tahun dan menyebabkan banyak wang. Namun, selama sejarahnya, ada satu tipe submarine yang lebih kecil, bisa dibuat dengan cukup barang, dan masih bisa mengembalikan fungsi asasnya sebagai submarine. Ia adalah submarine midget, atau juga dikenal sebagai mini submarine. Dalam video hari ini, mari kita berbicara tentang submarine ini sedikit. Kita akan melihat sejarah pembangunan, aplikasi, dan mengembalikan semasa submarine midget masih relevan untuk operasi novel modern. Submarine Submarine midget adalah submarine yang memiliki pembangunan yang lebih kurang 150 ton, beroperasi oleh kru dari lebih kurang dari 10 personil, tipikal tidak memiliki akomodasi hidup, dan berfungsi dengan kapal atau tempat kota 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 kota. Puntungan submarine midget adalah, lebih murah untuk produksi, lebih mudah untuk operasi dan mengembalikan, dan biasanya ia kurang mengembalikan daripada submarine full-size. Namun, size kecil maksudnya, ia memiliki peningkatan, endurance, dan kuat kota kota. Meskipun submarine awal sekarang bisa dikategorikan sebagai submarine midget, ia menjadi lebih populer kerana mengembalikan dan penggunaan tersebut selama World War II. Amerika, Itali, Jerman, dan Jepang menggunakan beberapa submarine midget di flit mereka. Mereka dilakukan untuk penelitasi harbore, mengembalikan suplai musuh, kekuatan penyelit, dan sebagai kapal kota 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 kota. Misin yang menerima ketika di flit Maitan kembalikan nafis medget di flit Maitan kembalikan nafis medget di flit Maitan kembalikan nafis UN dan ketika di flit Maitan kembalikan torpedo umum untuk mengelitasi Alexandria Harbor. Kemudian menjuali misi mereka dengan menggantikan dan mengatasi target mereka, meskipun tersebut dikaitkan kembalikan atau terkembalikan. Setelah perang, pembangunan sub-marine midget berkembang. Namun, misi utama utama tersebut adalah untuk operasi infiltrasi, survei, atau recovery. Seperti US DSRV-1 Mystic dan Submersible Submersible, atau sub-marine Cina yang terlibat dalam perusahaan KRI Nanggala. Hanya beberapa yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan torpedo. Sejak tahun 1960, Korea Tengah menjadi salah satu operasi terbesar dari sub-marine midget. Dengan sub-marine Yugo-class dari Yugoslavia, dan sub-marine Yono-class. Yang terlebih dahulu untuk penyelidikan dan penyelidikan. Beberapa yang masih di servis hari ini. Dalam tahun 2010, sub-marine Yono-class diperlukan untuk mencari korvete Korea selama eksersis dengan US. Tidak ingin kalah dari Tengah? Dalam tahun 1980, Korea Tengah mulai mengembangkan sub-marine indigenia. Dan sub-marine pertama yang mereka mengembangkan adalah sub-marine midget. Ia dibuat secara utama untuk mendapatkan know-how untuk membangun dan operasi sub-marine. Tiga yang dibuat dan memisahkan antara 1985 dan 1991. Sekarang, semua sub-marine sudah meninggalkan. Pada tahun 21, Iran mulai membangun dan operasi sub-marine midget. Dalam servis aktif dari 2007, sub-marine midget kelas midget kelas midget kelas mencapai penyelidikan dan misil anti-sip. Meskipun teknologi yang mengandung dan jumlah pembangunan masih spekulatif, expert militer mencari bahwa sub-marine midget kelas midget kelas midget kelas midget kelas. Yang pertama dibuat oleh Nevis Research and Development Bureau atau DSLIT Bangal. Dan yang kedua dibuat oleh PT. Malindo Marin di kolaborasi dengan Ministri of Defense, Research and Development Board, Agensi for Assessment and Application of Technology atau BPPT, dan Universitas Indonesia. Mari kita lihat satu-satunya. Jika kita melihat penyelidikan penyelidikan dengan desain DISSLIT Bangal ini, saya menurutkan ini penyelidikan dengan konsep midget kelas midget kelas midget kelas midget kelas midget kelas midget kelas. 133 ton. Ini memiliki genQU tanah kuil dari 160 nautikal dolar. demand� Permayaan berada 4-14 naut. Deng continental lanjut console matris kelas midget kelas 10 meter. Dan sejarah uang 6 minggu, bisa menyambung hingga 11 personil, dan bisa mencari tampilan motor antara. Model Mormon skala ilmu tersebut menggabungi diезi. Namun, ni价ıyorum tewas lebih bisa ditemukan tentang desain ini. Meskipun hanya dikenalkan pada tahun 2016, prospek desain submarine kedua adalah lebih jauh. Memiliki BPPT dan Ministry of Defense sebagai pembelajaran utama maksudnya memiliki banyak resursus manusia dan penduduk untuk mendukungnya. Tapi selain dari video mockup dan CGI, saya tidak pasti jika mereka sudah membangun model scale untuk test atau tidak. Dengan indomiliter.com, BPPT mengatakan bahwa prototip akan bersedia pada tahun 2025 dengan teknologi AIP sebagai propulsinya. Desainnya memiliki langsung 32 meter, 3.5 meter, dan jumlah maksimum 4.000 nautical mile. Ia memiliki speed underwater 4-50 knot, maksimum operasi 150 meter, memiliki akomodasi untuk 12 personil, dan dapat membawa ke torpedos. Dalam penduduk saya, sebuah submarine midget masih relevan untuk operasi novel modern. Ada beberapa faktor mengapa saya rasa masih relevan. Yang pertama adalah teknologi. Terima kasih kehidupan dalam teknologi novel, kami dapat menyaturasi teknologi di belakang submarine full scale dengan risiko relatif yang rendah dan dalam sepanjang waktu. Tambahkan dengan cara inovatif menggunakan desain modular, membuat platform submarine midget lebih fleksibel untuk misi berbeda. Ada beberapa jenis misi. Konsep C-Dagger dari Sweden adalah satu contoh dari jenis ini. Ia berbeda dari tiga modul, dengan seksi tengah yang bisa dipilih dari 4 modul misi spesifik. Dari penerbangan kecil, autonomi, penyelidikan penyelidikan penyelidikan, penyelidikan, atau modul kereta. Yang kedua adalah perspektif geografi. Di beberapa jenis dunia, di mana penyelidikan dan penyelidikan tidak penting seperti Gulf Persia atau Malacca, operasi sebuah submarine midget lebih efektif dan lebih menghantar daripada sebuah submarine full size yang berkerja di area. Namun, air yang relatif sedikit, seperti di ruang Indonesia, membuat maksimum penyelidikan submarine full size tidak menggantar. Terakhir, submarine midget tersebar untuk memproduksi, operasi, dan menyimpan. Dan untuk beberapa negara, itu saja yang mereka perlukan. Di Taiwan, contohnya, kemampuan di bawah mereka terlumat dan meninggalkan. Dengan hanya dua atak submarine yang sedang beroperasi. Dengan budget terlumat terhadap rival yang terlumat, penyelidikan submarine baru akan hanya menghantar budget militer mereka lebih banyak. Dan submarine itu akan mengambil tahun untuk mengkonstruksi. Meskipun, China akan mempunyai banyak waktu untuk menghantar kemampuan ASW dan profisiensi. Submarine midget, yang lain, sangat lebih murah, maksudnya mereka bisa mempunyai lebih banyak pesawat dengan budget yang sama untuk membangun 1 full size submarine, bisa dibangun dengan cepat, dan bisa dibunuhkan dengan lebih mudah lebih mudah di seluruh perjalanan. Selanjutnya, submarine, apapun besar atau kecil, masih mempunyai nilai strategi untuk pemiliknya. Submarine midget mungkin terlumat dalam rangkaan, penyelidikan, dan rakyatnya sangat menyerang. Namun, penyelidikan dan kurang lebih kurang komplikasi dari submarine full size, membuatnya alternatif yang bagus untuk kemampuan ASW. Selama kita memahami nilai-nilai dan kemampuan ASW, Submarine midget bisa mempunyai penyelidikan atau bahkan terlumat terlumat ke musuh. Selamat menikmati! Cerita短ipan dari submarine midget dan kemampuan ASW. Apa pendapat Anda tentang submarine midget? Berbagi dengan kami di kolom komentar di bawah. Dan selalu, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati! Jangan lupa untuk like video ini! Berbagi dengan teman dan keluarga ini! Jangan lupa untuk menonton! Link saya di deskripsi di bawah. Dan saya akan jumpa di video selanjutnya!